Jadi gini Assalamualaikum Halo Sobat Ahlan Nama Nataka Karif Dan di kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Kenaekalan Pemaja Tim Kalongsat Narkoba Polres Menyagap seorang Para siswa ini beri pengetahuan Karena kedepatan Saatnya Kalau dipikir Apa sih Kenaekalan Pemaja Kenaekalan Pemaja Ada suatu perbuatan Yang melanggar norma Aturan Dan hukum masyarakat Yang dilakukan oleh Para Pemaja Atau bisa disebut dengan Transisi Dari masyarakat anak-anak Sama-masyarakat dewasa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Atau bisa disebut dengan KPAI Menjelaskan Bahwasannya Terdapat 1.251 kasus Kenaekalan Pemaja Di tahun 2020 Dari bandaga jumlah tersebut Kita bisa menyimpulkan Bahwasannya Kenaekalan Pemaja Adalah hal yang lumrah Tapi Tidak dianggap selesai Soal masyarakat Secara agar sebesar Kenaekalan Pemaja Bisa terbagi Yang pertama Kenaekalan Biasa Atau bisa dibilang Kenaekalan Ringan Contohnya seperti Bola sekolah Atau Keluar rumah Sampai izin Yang kedua Kenaekalan Menjelumus pada hukum Tapi dalam Tindakan Ringan Seperti Mengendari motor Mengendari mobil Lupa membawa helm Lupa membawa sim Tidak membawa SDNK Yang ketiga Kenaekalan khusus Yang bisa Menjelumus kita Kepada tindakan pidana Seperti Narkoba Tawuran Seks Bebas Ulam Kepada pikir-pikir Apa faktor-faktor Yang membuat Anak-anak Di natal Sebenarnya Ada banyak faktornya Tapi Bisa dibagi Secara umum Menjadi dua Yang pertama Faktor internal Contohnya seperti Kurangnya memaun kita Akan agama Krisis identitas Dan Rasa gerisi kita Yang terberlebih Yang kedua adalah Faktor eksternal Kemudian seperti Salahnya kita Sebagai anak muda Dalam memilih teman Lalu Kurangnya Bimbingan Didikan dari orang tua Padahal Padahal Kalau kita sadari Agama Islam Setelah mengajar Bagaimana Cara kita Untuk menghindari Dari kenyataan Yang pertama Selektif Rasulullah S.A.W bersabda Permuamaan Berteman Dengan Orang soleh Dan orang buruk Seperti Berteman Dengan Penjualnya Minyak wangi Dan pandai besi Jika kita Berteman Dengan penjual Minyak wangi Bisa jadi Kita dikasih Minyak wangi Olehnya Atau kita Bisa membeli Minyak wangi Darinya Atau minimalnya Kita bisa Mendapatkan aroma Wangi darinya Jika kita Berteman Dengan pandai besi Bisa jadi Baju kita Terbakar Olehnya Atau minimalnya Kita dapat Bau pusuk Darinya Yang kedua Bawasannya Anak Merupakan Cerencinan Dari orang tuanya Rasulullah S.A.W bersabda Semua anak Terlahir atas fitroh Atau bisa dibilang baik Maka orang tuanya lah Yang menjadikan dia Yahudi Yang menjadikan dia Majusi Dan menjadikan dia Nasroni Yang ketiga Allah telah menceritakan Dalam Qurannya Tentang buruknya Gengsi Seperti Allah menyuruh Iblis Untuk bersyukur Pada Nabi Adam Tapi dia menolakkan Dengan sombongnya Dan berkata Ana khairan minhu Buasannya Apu baik dadinya Jadi Kesimpulan yang harus didapatkan Dari apa yang anda bicarakan adalah Kita adalah Penguda muslim Penguda islam Pengurus umat Terutama buat bangsa kita Bangsa Indonesia Alangkah baiknya Kita memperhatikan Apa yang akan kita lakukan Karena Hari esok Adalah hasil Yang kita tanah dari hari ini Jadi Pesan Ana Buat kalian semua adalah Berpikir Selam bertindak Ahlan TV Inspirasi emas Sandri muda Bangsa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati